Intro Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta pejabat utama dan jala senastri cabang BS Pusbomal melaksanakan kunjungan ke panti asuhan Nurul Yahroh, Jakarta Utara dalam sambutan Komandan Pusbomal yang diwakil oleh Wadan Pusbomal menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-77 Komal dengan bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan ukwah islamiyah dengan harapan saudara dan adik-adik yang berada di panti asuhan tidak berkecil hati dan tetap bersemangat untuk meraih cita-cita di masa depan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Imari Wahi Santoso mengadili rapat pimpinan TNI Polri dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diadiri oleh seluruh pimpinan di kalangan TNI dan Polri bertempat di Hotel Sultan Jakarta Selatan rapat tersebut membahas tentang persiapan pemilu tahun 2024 di mana sangat dibutuhkannya peran TNI Polri demi kelancana pelaksanaan pemilu tersebut selain itu juga membahas tentang agenda-agenda strategis nasional mulai dari investasi, pertumbuhan ekonomi, event-event nasional serta menjaga stabilitas keamanan nasional Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh Dan Kus Pumal, Brigjen TNI Marinir Imari Wahi Santoso pelaksanaan rapim dibimpin langsung oleh Panglima TNI Aksamana TNI Judo Margono yang bertempat di Museum Satria Mandala, Jakarta Selangkap Tujuan dari rapim TNI tersebut adalah untuk memberikan bekal dalam melaksanakan tugas di tahun 2023 meliputi bidang perencanaan, bidang logistik, bidang intelijen, bidang operasi, inspektoran, dan sebagainya Penekanan yang lain yaitu tentang TNI yang tak boleh terlibat politik praktis Hal itu sebagai respon dari arahan Presiden Jokowi Demi terciptanya tertib dalam hal berlalu lintas Pemulang tamal 4 melaksanakan kegiatan operasi penegakan ketertiban mandiri yang dilaksanakan di dalam kesehatan makulang tamal 4 patah Obstik aktif dengan Sandi Waspada Wirapari TW1 tahun 2023 tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta secara tegas sehingga dapat memberikan efek jerah kepada para prajurit atau PNSTNI Angkatan Laut yang melanggar Diharapkan dengan adanya obstik aktif tersebut, para prajurit atau PNSTNI Angkatan Laut di dalam berkendara dapat mematuhi segala tata tertib berlalu lintas baik dari kelengkapan kendaraan maupun surat-suratnya Pelaksanaan obstik aktif ini menitik beratkan kepada kelengkapan identitas prajurit maupun PNSTNI Angkatan Laut dan kelengkapan surat-surat kendaraan umum maupun dinas Kegiatan obstik aktif ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut dan guna mengevaluasi sejauh mana prajurit atau PNSTNI Angkatan Laut mematuhi peraturan yang berlaku Asisten Teritorial Panglima TNI Majen TNI Mohamad Shafi Ikasno SH memimpin upacara serah terima jabatan wakil asisten teritorial Panglima TNI dimana sebelumnya dijabat oleh Brejen TNI Marinir Imahdi Wahid Santoso yang sekarang menjabat sebagai dan pusumal diserah terimakan kepada Laksma TNI Dr. Haji Yudowar Sono S.E.M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai dan nantaman tujuh kupa bertempat di Rupat Ster TNI Gedung B2 Lantai 5 Mapes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada kesempatan tersebut Aster Panglima TNI menyampaikan banyak terima kasih atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai wak Aster Panglima TNI beliau juga menyampaikan rasa bangganya atas jabatan baru yang diemban yaitu sebagai penegak hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut Aster Panglima TNI juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas pada wak Aster TNI yang baru Kepala Staf Angkatan Laut Laksamara TNI Muhammad Ali memimpin upacara serah terima jabatan Gubernur AAL dan Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut yang dihadiri oleh Danpus Pemal Brejen TNI Marinir Imahdi Wahyu Santoso bertempat di Auditorium Yosudar Soh Mabesal Cilangkap Jakarta Timur Majen TNI Marinir Andy Supardi resmi menjabat sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut yang baru dan Laksma TNI Imam Subarkah resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut acara setiap diawali dengan pengambilan sumpah jabatan penyerahan patakah, penanggalan penyamatan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando serta penandatangan patah integritas Dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut Pus Pemal melaksanakan kegiatan Anjang Sana Kekediaman Warga Kehormatan Sesebu dan Waraka Wurik Kops Pemal yaitu mantan kasal dan mantan dan Pus Pemal yang bertempat di wilayah Jabodetabek Kunjungan yang dilaksanakan tersebut merupakan rangkaian acara dalam rangka HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2023 Kegiatan Anjang Sana ini merupakan bentuk penghargaan kepada warga kehormatan para Sesebu dan Waraka Wurik Kops Pemal atas jasa dan dedikasi serta kerja keras bagi perkembangan dan kemajuan Kops Pemal dan ini juga merupakan salah satu sarana menjalin silaturahmi antar prajurit Pus Pemal dengan para warga kehormatan dan Sesebu Wakil Kemanam Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menghadiri sekaligus memimpin rapat anggota pertanggung jawab prim kopal Pus Pemal di gedung RB Supar dan Makuk Pus Pobal Kelapa Gading Jakarta Utara rapat anggota pertanggung jawaban dilaksanakan setahun sekali sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus dan pengawas prim kopal Pus Pemal kepada anggotanya dalam pelaksanaan kinerja selama satu tahun sehingga melalui sarana rapat anggota ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendiskusikan berbagai hal tentang perkembangan kooperasi guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka memajukan prim kopal Pus Pemal khususnya dan kooperasi TNI Angkatan Laut umumnya Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2023 dan Pus Pemal Big Gen TNI Marinir Imadi Wahi Santoso yang diwakili oleh Wadan Pus Pemal didampingi oleh Wakil Ketua Cabang BS Jalasinastri Pus Pemal melaksanakan acara giara dan tabur bunga di TMPN Utama Kalibata, Jakarta Selatan Kegiatan giara dan tabur bunga tersebut memiliki arti yang sangat penting selain sebagai penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan giara tersebut juga sebagai bukti kebesaran jiwa bangsa Indonesia hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Pus Pemal para komandan, POM atau provos wilayah Jakarta serta pengurus CBS Jalasinastri Pus Pemal Acara Anjang Sana Purna Wirawan dan Waraka Wuri rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk rasa kekeluargaan keluarga besar polisi militer angkatan laut yang sudah purna dan yang masih aktif berbinas Komandan POM Lantaman 1 Let Call Out TM Daniel Bi Handoyo SHMH menyampaikan dalam santutannya bahwa acara ini merupakan bentuk rasa peduli dan memungkuk keluargaan agar semakin erat antara Purna Wirawan, Waraka Wuri, Pumal dengan personal Pumal yang masih aktif berbinas Semoga para Purna Wirawan dan Waraka Wuri senantiasa diberikan kesehatan selalu Terima kasih telah menonton